Mahfud MD pastikan tak akan jadi wapres pendiam jika menang di pemilu 2024. Menkopol hukam, Mahfud MD menyapa perwakilan masyarakat Madura, pemuda, hingga mahasiswa dalam acara ikatan keluarga Madura bersyolawat bertemakan doa untuk pemilu damai di lapangan akses Suramadu, Kabupaten Bangkalan, Sabtu, 18 November 2023. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD pun mendapatkan banyak pertanyaan dari berbagai lapisan masyarakat. Ketua Ikama Bangkalan, KH Akrom Umar menggunakan kesempatan bertemu Mahfud MD untuk menyampaikan kekhawatiran masyarakat. Kiai Akrom menilai, Mahfud MD saat duduk di kursi legislatif tidak pernah diam ketika melihat kemungkaran. Begitupun ketika menjabat diudikatif hingga dieksekutif sebagai Menteri Polhukam juga tidak sabar, tidak diam melihat kemungkaran untuk diperbaiki. Tetapi mohon maaf, ketika nanti sukses sebagai wakil presiden, saya berharap Pak Mahfud juga tidak sabaran, tidak diam ketika melihat kemungkaran. Kami yakin sifat sidik, sifat amanah, fatonah masih tergambar di jiwa Pak Mahfud, ungkap Kiai Akrom. Menanggapi pertanyaan itu, Mahfud MD menegaskan dirinya akan tetap bersikap tegak lurus menegakkan hukum keadilan. Bukan sebatas sebagai serep atau cadangan ketika menjadi wakil pres, sebagaimana diasumsikan masyarakat. Selama diberikan kekuasaan dan wonang, saya akan terus menggunakan kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalilnya ada, masyarakat Madura pasti hafal, tegas Mahfud MD. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.